PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 yang di sini yang ada seperti tadi yang saya hitung. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa sertifikat ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Jadi kalau sudah pegang sertifikat ini, kita lebih tenang karena hak hukum atas tanah menjadi lebih jelas lagi. Ini yang paling penting ini. Dan saya sudah memerintahkan kepada Menteri agar percepatan pemberian sertifikat itu diberikan di semua provinsi yang ada di tanah air Indonesia. Dan khusus tadi sudah sampaikan oleh Pak Menteri BPN bahwa tahun 2017 di Papua diberikan kurang lebih 70 ribu sertifikat. Tahun ini dinaikkan lagi menjadi 80 ribu sertifikat. Moga-moga target itu selesai. Yang kedua, kalau sudah mendapatkan sertifikat, tolong ini dimasukkan ke plastik. Carikan plastik, dimasukkan seperti ini. Jadi kalau nanti atapnya bocor, gentingnya bocor, sertifikat tidak rusak. Yang kedua, juga difotokopi. Kalau nanti yang asli hilang, fotokopinya masih ada. Jadi ngurusnya lebih gampang. Kemudian, yang ketiga, yang perlu saya sampaikan bahwa di seluruh tanah air setiap saya turun ke kampung, ke desa, selalu keluhan yang ada adalah masalah yang berkaitan dengan sengketa tanah atau sengketa lahan. Kenapa itu terjadi? Karena masih banyak sekali lahan-lahan kita yang belum bersertifikat. Sehingga ada datang orang, ini tanah saya, ini tanah saya, ini tanah saya. Inilah kesulitan kalau sudah terjadi sengketa lahan. Bisa terjadi masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan BUMN, masyarakat dengan tetangganya, masyarakat dengan saudaranya. Inilah pentingnya sekali lagi, tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat. Setelah kita dapat sertifikat, ini bisa kita gunakan. Jadi bisa saja disimpan, silahkan kalau tidak digunakan. Tapi kalau mau disekolahkan ke bank juga silahkan. Untuk agunan ke bank atau untuk jaminan ke bank, silahkan dipakai. Tapi hati-hati kalau mau memakai untuk jaminan ke bank atau agunan ke bank, tolong dihitung. Tolong ditakulasi. Bisa mengembalikan, enggak? Bisa mencicai setiap bulannya, enggak? Bisa mengangsur setiap bulannya, enggak? Kalau enggak, jangan. Saya menyampaikan terima kasih karena dalam kemimpinan Presiden Joko Widodo telah memperhatikan persoalan-persoalan yang jadi mendasar di tengah masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, itu banyak hal yang dihadapi. Diantaranya adalah sertifikat. Di mana, terutama untuk masyarakat Papua, banyak lahan yang mereka miliki, tetapi tidak memiliki status hukum yang jelas. Artinya, dia tidak bisa berbuat sesuatu jika tanahnya tidak memiliki status hukum. Tetapi dengan program Bapak Presiden untuk memberikan sertifikat kepada masyarakat, ini sangat menolong, sangat membantu masyarakat di tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia juga. Sebagai wakti Papua, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden, beserta Bapak Menteri yang sudah menyelesaikan sertifikat bagi kami sebagai masyarakat. Terima kasih buat kami. Saya sudah menolong kami. Sudah mau tempat kami, sehingga kami bisa tinggal di tempat yang komen, yang boleh, antara lain. Jelas, terima kasih. Terima kasih.